Musik Museum Pertanian yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat Resmi dibuka pada Senin 22 April 2019 Peresmian museum dihadiri para Menteri Pertanian Pemerintahan sebelum era Kabinet Kerja Di antaranya Syarifuddin Baharsyah, Anton Ampriantono, Suswono, para Wakil Menteri Pertanian Hingga perwakilan kedutaan beberapa negara sahabat Musik Museum yang mengusung temo bertolak dari masa lalu penapa ke masa depan Menjadi salah satu lohana wisata baru kota Bogor Dengan konsep budaya dan edukasi pertanian Kementerian Pertanian berharap museum ini dapat membangkitkan semangat generasi muda Untuk cinta pertanian Indonesia Kami ingin pemuda-pemuda siapapun yang datang ke sini Melihat masa lalu, masa sekarang, dan ke depan Bahwa Indonesia 2045 akan menjadi lembong pangan dunia Dan langkahnya jelas Sumber dayanya sudah ada, teknologi sudah ada, dan seterusnya Jadi ada water management nanti, ada mekanisasi Kemudian ada hiliris, kita melakukan hilirisasi Semua menggunakan teknologi Apa tujuannya? Itu adalah menekan biaya produksi sampai 50% Museum ini memiliki begitu banyak sisi edukasi Baik meninggalan pertanian tempo dulu Perkembangan teknologi pertanian masa depan Hingga tempat-tempat artistik yang cocok untuk diabadikan Syarifuddin Baharsya sebagai salah satu menteri penggagas museum Sangat gembira Impian Indonesia untuk memiliki museum pertanian sendiri Akhirnya terwujud Terima kasih Tidak senyum, bahkan bergas, bermaksud tetap menyerah musim lainnya. Tidak sudah, wangan yang memberikan maka dirimu yang disuruh bahkan. Masuk dulu, namal seorang yang beratimu, wujudnya musim lainnya. Beberapa negara sahabat yang berkontribusi untuk musim ini pun memuji konsep musim ini. Mereka bahkan menilai musim ini menjadi salah satu yang terbaik di Asia Tenggara dan sangat nyaman untuk dinikmati. Ini memberikan pengetahuan komprehensif tentang seluruh hidup Indonesia karena kita mempunyai tiga lantai yang berbeda. Di setiap lantai kita mempunyai perjalanan perjalanan yang berbeda. Dan itu memberikan pengetahuan yang sangat baik tentang bagaimana sejarah hidup Indonesia. Jadi, saya pikir itu sangat bagus bagaimana mereka membuat itu. Dengan lokasi yang sangat strategis, musim pertanian diharapkan menjadi tempat edukasi untuk lebih mengenal sejarah pertanian serta rencana besar pemerintah terkait masa depan dunia pertanian tanah air. Tim TV Tani mengabarkan.